Pada tanggal 27 Oktober 2015 lalu, Rudiantara genap setahun memangku jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebagai mantan profesional yang pernah berkarir di sejumlah operator, Menteri yang akrab di Sapa Chief RA ini diharapkan dapat mengetahui betul kebijakan untuk menata industri yang berada di bawah kewenangannya, agar dapat berjalan efisien dan tetap tumbuh di tengah iklim kompetisi yang terbilang ketat. Kita satu kalau interkoneksi, kita sedang melakukan perhitungan. I-Tone selesai, kita terapkan tarif interkoneksi atau rejim interkoneksi yang baru mulai awal 2016. Dari beberapa kebijakan yang telah dibuatnya, terlihat betul Rudiantara sangat memahami seru bluk industri selular yang kini tengah bertransformasi di era digital. Beberapa di antaranya adalah aturan mengenai tingkat kandungan dalam negeri untuk perangkat telekomunikasi berteknologi 4G, registrasi prabayar untuk kartu perdana, penataan frekuensi di 1800 MHz, dan lainnya. Bagaimana membuat industri ini sustainable? Karena era data ini sangat berbeda dengan era suara maupun SMS. Tidak hanya itu, undang-undang telekomunikasi yang sudah tidak sesuai dengan zaman perlu segera diubah. Juga roadmap e-commerce yang sangat diperlukan bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah penataan model bisnis yang harus dijalankan oleh operator selular dalam menawarkan layanan broadband. Selular TV akan mengulas lebih jauh bagaimana Kiprah Rudiantara sebagai Menkom Info dalam memandu industri ICT. Apa saja pencapaian yang berhasil diraihnya, serta pekerjaan rumah apa yang harus segera diselesaikan. Talkshow ini akan dipandu oleh Uday Rayana, CEO sekaligus editor in-chief Selular Media Group. Terima kasih telah menonton!